Di Tanggerang Selatan, tempatnya di Kecamatan Ciputat, terdapat sebuah makam keramat yang sangat akrab di telinga masyarakat sekitar. Meski posisinya ada di dalam gang, bukan berarti makam tersebut sepi dikunjungi peziarah. Justru banyak dari mereka yang berdatangan, bahkan dari daerah jauh sekalipun. Entah untuk sekedar mengirimkan doa atau yang memiliki hajat tertentu. Inilah Makam Raden Jailani. Nah itu lebih banyak kayak gitu, misalnya punya pemasalahan utang-piutang, kadang-kadang lari ke sini, akhirnya kan timbulnya jadinya larinya kemusrikan, banyak kan seperti itu. Makanya ya karena emang di sini juga udah gak ada juru kuncinya, jadi ya semaunya kadang-kadang gitu. Gak mau tanya-tanya dulu mana yang ngerti, siapa ini yang tahu sejarahnya, kadang ya salah-salah aja pada masuk. Kalau tujuan saya sih cuma mendoakan orang-orang tubuh saya yang sudah gak ada sekalian pun kita, gimana ya orang udah meninggal gitu kan. Buat pelajaran buat kita gitu, dalam kubur kayak gimana. Nanti bakalan kita nyusul mereka gitu. Tidak ada yang tahu pasti kapan kedatangan Raden Jailani di wilayah Ciputan. Yang pasti jasanya sangat terkenang di sini. Beliau dianggap sebagai salah satu penyebar Islam di daerah Ciputan. Diakini, makam ini telah berusia ratusan tahun lebih. Apalagi di Banten menuju kemana, sehingga di sini dalam keadaan kurang sehat kayaknya. Nah kemudian setelah itu, ya sampai wapat di sini. Karena tokoh masyarakat di sini inginnya biar ada orang yang tua dimakomkan, nah dimakom lah di bawah sini. Ini baru dua makom, baru dua kakek dengan Kumpi Dila itu. Eh Kumpi Dila dengan Kumpi Dede, Raden Jailani itu. Bahkan keberadaan makam Raden Jailani diketahui melalui cara yang tidak biasa. Pada kala itu, salah satu warga setempat tiba-tiba mengalami mimpi aneh. Ia merasa seperti pergi bersama sosok orang yang tidak dikenal. Dalam mimpi tersebut, hanya sebutan Jailani lah yang diingatnya. Jadi suatu malam, tanggalnya malam berapa, malamnya malam apa, kita juga enggak garis tahu. Dia pernah diajak, yang diajak sama seseorang itu yang dia maksud mungkin Jailani itu. Ketika jalan di bawah air itu, di laut itu. Mungkin ada seseorang wali Allah yang nanya kepada dia. Nanya kepada Abdul Qadir Jailani itu. Kata si yang nanya tadi, Wahai Abdul Qadir, itu siapa dan mau dibawa kemana? Kata Abdul Qadir Jailani, Ah kamu selalu bertanya kepada itu. Beda aja nih saya ngurus nanti. Nah makanya dia jadikan akhirnya kuncian di sini. Warga tersebut dikenal dengan nama Haji Masan. Akhirnya, ialah yang menjadi kuncian pertama di makam ini. Beberapa tahun silam ia meninggal dan akhirnya dimakamkan di sini juga. Dalam mimpinya tersebut, dulu ia bercerita bahkan dibawa hingga ke Mekah bersama sosok Jailani tersebut. Tidak ada yang tahu pasti apa maksud dan tujuannya. Yang di Mekah itu sebenarnya belum tahu kayak apa. Di Madinah juga belum tahu kayak apa. Tapi dia pernah ada jambing ke sana. Sampai sekarang dinamakan Jailani karena dia yang mendengar, Hai Jailani mau dibawa kemana tuh anak itu. Bukan tanpa alasan, makam ini disebut sebagai makam keramat. Dulu ketika zaman Belanda, pasukan penjajah ingin menghancurkan wilayah Ciputan tepatnya di kawasan makam ini. Entah kenapa, granat yang hendak mereka lempar gagal seketika. Nah itu ketika Belanda lewat ke sini dari Serpong itu, dia ambil granatnya, dibuka, ditarik, latuknya dilempar. Udah, katanya kena mobilnya gitu. Semua tentara Belanda turun. Cuma anehnya itu granatnya tuh gak nyala, gak meleduk gitu. Rumpedih pun pernah mengalami peristiwa yang sangat berkesan di tempat ini. Bahkan, ia sampai tidak dapat menahan air mata ketika menceritakan pengalamannya tersebut. Saya dulu pernah satu tahun itu jarahnya bahada subuh, habis hari Jumaat, malam Jumaat subuh, habis subuh langsung jarah sini. Kemudian ketika beberapa waktu saya gak datang, aturan satu tahun, pol gitu. Gak hadir. Begitu saya hadir, beri salam di Uluk Salam, padahal saya sendiri. Di Uluk Salam, saya tidak tahu siapa yang Uluk Salam ke saya, yang nyambut salam gitu. Saya cari kiri, kanan, depan langsung sampai ke sana itu gak ada. Gak ada orang kok. Saya akhirnya ketakutan sendiri, sambil baca yasin di depan pintu. Sambil ngunajat, ya Allah, jangan diganggu saya bilangnya gitu. Di sebelah makam Raden Jailani pun, terdapat sebuah makam. Yaitu milik salah satu orang tua terdahulu di wilayah ini. Sehingga, para warga begitu menghormatinya dan menguburnya tepat di sebelah makam Raden Jailani. Bapak, kalau boleh tahu, yang ini makam siapa ya Pak? Ini makam nenek kakek orang sini, namanya Kumpidilah. Dan beliau termasuk orang yang pertama ada di sini dan orang yang pertama dimakomi di sini. Jadi belum ada makam bawah, ke atas kiri kanan, gak ada baru ini satu. Makam Kumpidilah namanya. Itu kakek kita. Memang, makam Raden Jailani banyak dikunjungi para peziarah. Banyak yang merasa bahwa setiap harapan yang diinginkan seketika tercapai ketika berziarah ke sini. Namun sayangnya, hal ini justru menjadi tujuan utama peziarah. Dia inginnya segera di sini minta nomor tongkel. Dulu kan ada poinan gitu. Tapi setelah dia datang sini, yang disambut apa? Agak berani. Kenapa? Karena disimbulkan ada beberapa hewan, ada beberapa keanehan-keanehan. Yang sini kita tidak bisa menanak kayak gitu. Dia laporan, wah saya di sana ketika minta ini ada yang begini, ada yang begini. Ya saya bilang salah, mintanya. Kalau mintanya kepada Allah, insya Allah. Tujuannya ya macem-macem. Ya kadang ya minta barokah, minta ya punya masalah, kadang-kadang minta ya gimana ya. Ya macem-macem aja. Kalau saya sih itu urusan mereka gitu. Urusan mereka. Yang penting kalau niat saya datang ke sini, doain orang-orang tua saya, doain yang ada di sini. Itu aja. Semoga alam kuburnya diterangi. Diluaskan, diampuni dosa-dosanya. Udah, itu nyata-nya itu aja. Sehingga, peristiwa aneh seringkali menimpa para peziarah yang memiliki tujuan buruk ketika ke sini. Inilah yang membuat sosok pemilik makam merasa murka dan menegur mereka. Dia sebenarnya ingin ziarah. Ziarahnya cuma karena orang-orang tua dulu kan nggak seperti sekarang. Baca Fatihah, baca Kak Nabi dulu ke siapa-siapa. Kalau dia nggak datang gitu. Tapi yang datang apa, katak yang besar. Katak yang besar, yang tidak hingga besarnya kalau dilahap bisa kelahap kok dia. Nah dia kabur gitu. Karena mungkin kali salah niat kali gitu. Saya bilang, kok kali salah niat. Nggak, kataknya gue niatnya benar. Ya walaupun benar, tata caranya kurang bagus, ya mungkin kali disimpulkan kayak gitu. Kalau yang kita pernah denger sih ada. Yang kayak orang stres lah, apalah kayak gimana lah. Ya kayak orang linglung, kayak apa gitu kan. Banyak yang kayak begitu. Cuman itu hanya cerita doang. Kita juga, yang pastinya kita juga belum tahu. Banyak kan ceritanya kayak begitu. Orang-orang ini suka pada jara itu.